Apa akibat mencium bulu kucing? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami yang selalu membahas topik-topik menarik seputar kesehatan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai akibat dari mencium bulu kucing. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak disukai oleh banyak orang. Namun, ada banyak mitos yang beredar bahwa mencium bulu kucing bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Apakah benar demikian? Mari kita cari tahu, mencium bulu kucing sebenarnya tidak membahayakan kesehatan secara langsung. Namun, bulu kucing dapat menjadi sarang bagi debu, serbuk sari, dan partikel kecil lainnya yang dapat memicu alergi pada beberapa orang. Jika Anda memiliki alergi terhadap bulu kucing atau memiliki riwayat alergi, mencium bulu kucing dapat memicu gejala seperti bersin-bersin, gatal-gatal, hidung tersumbat, atau mata merah dan berair. Selain itu, kucing juga dapat membawa bakteri atau parasit di bulu mereka, terutama jika mereka sering berada di luar rumah atau memiliki masalah kesehatan tertentu. Mencium bulu kucing yang terkontaminasi dapat meningkatkan risiko infeksi atau penyakit. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak mencium bulu kucing secara langsung, terutama jika Anda memiliki riwayat alergi atau kucing tersebut memiliki masalah kesehatan tertentu. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air setelah berinteraksi dengan hewan peliharaan. Untuk menjaga kesehatan Anda dan hewan peliharaan, ada baiknya Anda memeriksakan kucing ke dokter hewan secara berkala dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kucing. Selain itu, jika Anda merasa tidak enak badan setelah berinteraksi dengan kucing, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, itu dia penjelasan mengenai akibat dari mencium bulu kucing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi kesehatan yang lebih menarik lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.